Intro Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas ya Varian-varian dari Wanda Maximoff Atau Skull Witch Yang ada di versi Marvel Comics Tentunya variannya pasti ada banyak banget ya Tapi kita pilih aja yang terkuat dan mengerikan Oke gak usah banyak bacot Let's check it out Varian yang pertama bernama Lore Lore merupakan entitas Nexus Bing Antar Multiverse yang dikenal sebagai Sang pembawa malapetaka Ia merupakan perwujudan kebalikan dari Skull Witch Kekuatannya mengerikan Ia dapat mengendalikan siapapun Ia mengarungi Multiverse Untuk memakan dan menyerap semua Kekuatan energi kehidupan hingga tak tersisa Ketika ia sampai ke universe Skull Witch Agatha Harkness dan Wanda Maximoff Team up bareng bersama-sama menyerang Dan menghalangi Lore Untuk dapat membuat kekacauan Dan membinasakan semesta mereka Kekuatannya sangat dasyat dan mengerikan sekali Aku sudah buat video detail tentang varian Lore ini ya Link di kolom komentar Varian yang kedua bernama Silver Witch The Silver Witch adalah salah satu varian Skull Witch Yang paling kuat Karena ia menggabungkan kemampuan sihir magisnya Yang sangat hebat dengan kekuatan kakaknya Quicksilver Ia berasal dari semesta Earth TRN 853 The Silver Witch merupakan salah satu superhero tercepat Dan terhebat sihirnya di semestanya Avengers tidak pernah terbentuk ya di semesta ini Wanda menyerap kekuatan Pietro Maximoff ke dalam dirinya Setelah Quicksilver mati melawan villain bernama Blur Salah satu anggota Squadron tertinggi di semestanya Varian yang ketiga bernama Luminos Luminos merupakan karakter yang tercipta Dari gabungan DNA Skull Witch dan Quicksilver Bisa dikatakan lebih tepatnya Kayak adik atau saudara ketiga Skull Witch dan Quicksilver Luminos diciptakan oleh ilmuwan gila High Evolutionary Menggunakan DNA curian Skull Witch dan Quicksilver High Evolutionary ini juga yang membuat kloning Emma Frost Stafford Kukus Luminos berada di Earth 616 Ia lahir menjadi villain melawan Skull Witch dan Quicksilver Saudaranya sendiri Tapi ia gak tau ya Dengan kekuatan sihir hebat dari Skull Witch Dan kecepatan speedster milik Quicksilver Ia memulai aksinya dengan melawan anggota Avengers Dalam Marvel komik isu The Uncanny Avenger Varian yang keempat bernama Ultimate Skull Witch The Ultimate Skull Witch berasal dari semesta Universe Earth 1610 Ia dapat berteleportasi, terbang, dan membuat gangguan kekacauan yang jauh lebih luas Dengan kekuatan sihirnya Berkat kemampuannya dalam menerapkan mantra manipulasi Hex miliknya Skull Witch di semesta ini lebih perhatian dan sabar ya Dia tak pernah menyerang secara langsung orang-orang dengan cara yang sama Seperti yang dilakukan Skull Witch di Earth 616 Kayak alur cerita House of M dan Avengers di Assemble Hal ini membuatnya semakin kuat dan lebih menguntungkan dirinya Varian yang kelima bernama The Witch The Witch atau sang penyihir merupakan varian Wanda Maximoff dari semesta Earth 8823 Memiliki kekuatan yang sama dengan Skull Witch Earth 616 Termasuk kemampuan untuk mengubah probabilitas, manipulasi realitas yang besar dan dapat mengacaukan tidak hanya peristiwa Tetapi materi fisik dan energi pada tingkat molekuler Versi Wanda ini adalah anggota tim Multiverse Exiles dalam komik volume kedua pada tahun 2009 Mereka mencari Emma Frost, pembunuh kakaknya Quicksilver Dia berpotensi yang menginspirasi varian Wanda lainnya dari Multiverse di versi MCU ya guys Varian yang ke enam bernama Skull Witch MC2 Skull Witch dari semesta MC2 ini sedikit lebih tua ya tetapi tidak kalah kuatnya Dia berbagi kekuatan yang sama dengan Skull Witch di Earth 616 Termasuk kemampuan untuk memanipulasi realitas Dan kekuatan ini ia gunakan untuk membuat sebuah efek berkekuatan mengerikan Skull Witch pernah terluka hebat di semesta ini setelah pertempuran dasyat dengan Dr. Doom versi Nazi Dan membuatnya koma Tetapi Iron Man membantu dan berhasil merekayasa kekuatan Skull Witch Dengan bantuan teknologinya Agar Skull Witch dapat terus bekerja dan menjaga portal pelindung dari alam semesta Dr. Doom yang jahat Walaupun ia masih dalam keadaan koma Varian ke tujuh bernama Weapon Hacks Weapon Hacks merupakan salah satu versi Skull Witch yang paling kuat Dan juga salah satu versi Wolverine yang paling kuat Dia merupakan perpaduan gabungan Dari kekuatan Wanda Maximoff dan Laura Kinney Dari isu komik crossover Infinity Warps Menciptakan karakter yang sangat berbahaya Dia memiliki semua kekuatan Laura Kinney Termasuk faktor penyembuhan yang cepat Kekuatan stamina tubuh dan cakar adamantium Indra yang ditingkatkan Dan kekuatan sihir Skull Witch Dia juga salah satu hero dengan bela diri terbaik di dunianya Dan salah satu pembunuh paling mematikan Varian yang kedelapan adalah Zombie Skull Witch Zombie Skull Witch ini berasal dari semesta Earth-2149 Yang memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan dan memanipulasi materi Dan dia juga seorang zombie Di semesta ini semua orang jadi zombie Skull Witch menjadi zombie yang memiliki semua kecerdasan dan kekuatannya dan menjadi abadi Di semesta ini setelah terinfeksi dia menjadi jahat Dia bertarung dengan banyak zombie lain dan termasuk zombie Punisher Dan dia bekerja sama dengan zombie Kingpin dan versi Vision yang rusak Untuk mengganggu transmisi radio manusia yang masih hidup Agar membuat mereka terisolasi Jahat banget ya Varian yang ke sembilan bernama Skull Witch Onslaught Skull Witch ini berasal dari alam semesta Onslaught Reborn Pada dasarnya merupakan salinan semesta Counter Earth dari Heroes Reborn tahun 90an Ia juga berbagi kekuatan yang sama dengan Earth-616 Wanda Maximoff Dia adalah salah satu penyir paling kuat di alam semesta Marvel ya Wanda juga memiliki kekuatan yang disebut Witch Sight Penglihatan magis yang berfungsi seperti ESP Dia mampu melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa Dan juga melihat orang-orang atau benda-benda yang tidak terlihat atau tidak berwujud Dia menggunakan kekuatan ini sebagai bagian dari Master of Evil Varian yang ke sepuluh bernama Skull Witch Age of X The Skull Witch dari realitas alternatif Age of X ini Berbagi kekuatan yang sama dengan versi alam semesta utamanya Dalam semesta ini dia adalah seorang mutant Dan dianggap sebagai mutant tingkat level Omega Yang mampu melakukan telekinesis, telepati, dan chaos magic Skull Witch juga di realitas ini hampir menghancurkan Magneto Yang pada kenyataannya masih ayahnya Varian yang ke sebelas adalah Skull Witch versi House of M Skull Witch versi House of M ini pada dasarnya adalah versi semesta utama Earth 616 Di universe ini Skull Witch sangat rapuh Ia bersembunyi di dalam realitas palsunya Dan membangun keluarga ilusinya Ia menggunakan chaos magic manipulasi realitas Yang mengubah kenyataan dan mengubah seluruh dunia serta ceritanya Sehingga anak-anak hayalannya Billy dan Tommy dapat hidup No More Mutant merupakan line ikonik dari Skull Witch di cerita House of M ini Menghapus sebagian besar keberadaan mutant di dunia dan hanya meninggalkan beberapa saja Varian yang ke-12 bernama Skull Witch Earth 12 Berbeda dengan semesta lainnya Di semesta Earth 12 ini Skull Witch dan para mutant juga superhero lainnya termasuk Avengers Diperlakukan sebagai selebritis dan hidup sangat nyaman Mereka dipuja dan dianggap sebagai penyelamat Mungkin kayak film The Boys ya guys Skull Witch di universe ini tidak sekuat di semesta lain Varian yang ke-13 bernama Skull Witch MCU Yap, yang diperankan oleh Elizabeth Olsen Memiliki origin story yang lumayan berbeda ya dengan versi komik Gak mirip-mirip banget Skull Witch yang diperankan oleh Elizabeth Olsen ini Sukses menjadi karakter dengan segudang penggemar Karakter Skull Witch yang dark dan memiliki kekuatan yang overpower Membuat para fans MCU selalu menunggu kehadiran dan aksinya di kelompok Avengers Setelah sukses menjadi Skull Witch pada event WandaVision Kini Skull Witch akan beraksi kembali sebagai main villain di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ia akan menjadi Skull Witch yang membawa chaos di multiverse Oke guys, itu dia ya penjelasan dari aku tentang varian-varian Skull Witch Yang menurut aku dia itu hebat dan mengerikan Tulis pendapat kalian di kolom komentar Atau bisa banget untuk tambahin mungkin ada varian yang terlewatkan ya guys Tentunya Skull Witch ini merupakan karakter Yang pastinya akan sangat penting berperan Baik dalam komik maupun nanti storyline di Marvel Cinematic Universe Pase-pase berikutnya Sehingga karakter dan keberadaannya ini pasti akan menjadi sorotan para fans Ketika nanti di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Skull Witch berperan sebagai main villain atau penjadat utamanya Tentu itu bukan merupakan akhir dari segalanya ya guys Itu baru menjadi awal dari Skull Witch dan perjalanan hidupnya di MCU Dan pastinya setiap apa yang sudah dilakukan oleh Skull Witch Itu pasti akan berdampak dengan cerita-cerita di Marvel Cinematic Universe fase berikutnya Oke guys, thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye, see you next time